Pertanyaan lagi tapi gak bertanda tangan ya guys Tidak bertanda tangan, tapi tetep ada hadiahnya kok Ya, kalian mau tau gak caranya gimana? Gimana tuh kok? Pasti udah cek Instagram IDN app kan? Nah caranya adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan buat kita Yang menarik melalui comment di Instagram IDN app Wow, good luck ya semuanya Good luck Semoga menang giveaway-nya Semoga menang ya giveaway-nya ya Nah oke, jadi kita lanjut aja ya Hari ini sesuai dengan judulnya kita akan makan Tapi coba dong pada tebak dulu kita mau makan apa? Makan apa ya? Tebak, tebak, tebak Tebak di kolom komentar Di kolom komentar ya Coba di tebak dulu Tapi kayaknya hari ini bakal seri banget deh vlog Soalnya dilihat-lihat dari dekornya begini kita mau makan hal-hal yang seperti apa ya? Apa yang ini? Apa yang ini? Apa kita cuma mau makan ini? Coba tebak dulu dong Womel Subak Suika Eh gue udah boleh makan Enggak boleh Gue udah boleh makan Hmm Seger banget FYI guys aku kurang suka Apa? Hah? Kurang suka apa? Kurang suka semangka Kok bisa sih kurang suka semangka? Karena apa ya aku tuh kurang suka makanan yang berair-air gitu loh Kalau lo Ini gak sih? Bukan makanan Buah yang berair-air Tapi melon aku suka Tapi melon aku suka Kenapa? Tapi kayaknya melon lebih sedikit gak sih? Hmm Rasa buah-buahnya Hmm Oh Oh Oke Halo semuanya Halo Kembali 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 gini sama kita di video-video kita Teman Makan Oke Jadi apa kabar nih kalian semua Jadi hari ini selama 60 menit kedepan Kalian bakal ditemani sama kita berdua Jadi wajib tonton sampai habis ya Belumnya kita perkenalan dulu kali ya Mulan Ya Halo semuanya Aku Asyeel Halo aku Flora Halo Flora Jadi sebelum kita mau mulai ke segmen hari ini Kita bakal ada pengumuman Kalau kita bakal ada giveaway guys Giveaway apa tuh? Giveaway Giveaway apa ya Jadi Kita bakal giveaway t-shirt JKT48 Pasti pada kesenangan banget nih ya Nah Teman-teman aku mau ingetin lagi Sebelumnya kan di giveaway Di live sebelumnya tuh udah ada Tapi sebelumnya tuh bertanda tangan member Nah di kali ini Tidak bertanda tangan member ya guys Jadi tetap dapet Tetap ada hadiahnya kok Jadi ditungguin saja ya Oke Oke Hmm Nah Kalian udah tau kan caranya Pasti kalian udah ngecek Postingan Instagram ADN app kan Yap Udah doang pasti Nah Caranya adalah Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan Buat kita yang menarik Melalui komentar di Instagram IDN app Yay Good luck Good luck yang ikutan Good luck Good luck guys Nah oke lanjut aja ya Hari ini sesuai dengan judulnya Kita akan makan Tapi coba dong kita tebak Kita mau makan apa Coba komen 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 Makan ini Engga dong Coba komen dulu dong guys Pada tebak Iya Di kolom komentar ya Di kolom komentar Di kolom komentar Tapi hari ini kayaknya bakal seru banget sih Soalnya kayaknya dari temanya aja nih Udah Udah Yang summer summer vibes gitu ya Liat Kita Dandanan kita Iya dandanan kita Wuuu Aku kuning Kamu apa? Aku ungu Kita jadi kuning dan ungu ya Makan seblak Makan seblak Itu mah musim hujan gak sih Tapi Tapi oke juga kok Bisa aja sih Ayam maybe Ayam Ayam Aku gak pernah menemukan orang makan ayam di pinggir pantai gitu sih Iya sih Lebih ke seafood gitu Iya seafood Makan baso 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 tuh yang enaknya kalo musim hujan gak sih guys Iya sih Bener Bener Tapi ini kita Makanan pertamanya udah disuguhi Es kelapa Terus ini Apa Nachos ya bahasanya Nachos Nachos Terus ada Watermelon juga Atau gak Watermelon 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 Wadah 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 Hehehe Makan mie Makan mie Makan mie Bosen gak sih makan mie tuh udah di semua musim deh kayaknya kalo makan mie Bener Bener banget Makan makanan Makan 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 Sebat dong Ada yang minta Jiko Minta Jiko Boleh 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 Oke Satu dua tiga Halo semuanya Aku datang Bagaikan embun pagi Yang menyediakan suasana hati Halo semuanya Panggil aku Asel ya Terima kasih Asel 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 ya Asel ya Asel ya Tapi Jiko aku tuh cocok loh buat di musim panas kayak gini kan lagi panas-panas Iya gak Flo Betul Iya kan Flo Setuju Bang Setuju Bang Flota sekarang Flota Waduh Aku juga Aduh Ada yang mau ikut aku 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 mau ikut Ada yang jawab Ada yang mau ikut aku Ada yang mau ikut aku Ada yang mau ikut aku Aku Aduh Arus tiga kali dulu ya Ayo ikut ke dunia Flora Sen soal bim akan ku buat kamu menjadi penuh cinta Halo semuanya aku Flora Terima kasih Yeay Tuh banyak tuh yang di komen Aku 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 Bang ajak aku Bang Bang ajak aku Bang Ada yang mau makan asinan sih Asinan tapi cocok sih asinan sih Bener ya Boleh sih kalo ada Aku tau yang summer banget apa Apa? Rujak Iya rujak kan bener Ada rujak gak disini? Nggak rujak? Rujak ulek Atau rujak bebek Bebek Rujak bebek best Eh betulnya kok aku jadi kayak zookeeper gitu ya Iya gak sih yang main-mainin Apa? Iya lagi Iya lagi Iya lagi Iya lagi Iya lagi Ijo terus mainin butung kan disini kan Iya Oke guys Oke Udah tadi kita udah selesai baca-baca komen ya Iya Kita mau kasih bocoran gak nih kita hari ini bakal ngapain sel? Kasih dong Cluenya Adalah kita bakal panas-panasan Eh iya gak sih panas-panasan 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 Iya bener-bener Kita bakal panas-panasan dan seru-seruan kayak kemarin di summer festival Oh my god Masih belum move on gak sih? Masih belum move on Kalian pada dateng gak? Ayo siapa yang dateng kemarin ke summer festival Dateng dong Wih keren Eh tapi bentar dulu nih Kan kita baru opening Jadi cerita-cerita TMI Cerita-cerita tentang summer festival nanti dulu ya Boleh boleh Kita TMI dulu gak sih Flo? Lanjut Lanjut Kita TMI Coba TMI Flo tadi dulu atau aku dulu nih? Kamu dulu deh Oke Belakangan ini Akhir-akhir ini Aku lagi suka Bedless sih sebenernya sih Itu impian semua orang Bedless Tapi gak enak juga Kalau misalnya udah biasa sibuk Terus tiba-tiba Bedless tuh tiba-tiba Hah? Aku harus ngapain gitu Tapi iya sih Ngerti kan? Kemarin kita kan dapet libur ya Seharian Iya dapet libur Dan terus abis itu aku tuh di rumah tuh bingung gitu Ngapain Hmm sama-sama Jadi aku cuma buka HP doang Buka HP doang Terus tiba-tiba udah malem Gak sih sorenya aku ngurusin kucing-kucing aku Hmm Eh kamu punya berapa kucing sih? Aku ada 5, 6, 7, 8 Oh 6, 8 Aku 7 Kita pengini kucing ya Pencinta kucing Gak boleh Gak boleh Angka loh Nah for free Tapi kalau misalnya JKT apa nih Belakangan ini Setelah konsentri Flo Akhir-akhir ini aku lagi suka Kak Gita Sama aku juga lagi suka Kak Gita Kita lagi suka Kak Gita Kita lagi suka Kita lagi keter Kak Gita Kak Gita Iya bener banget Kak Gita secantik itu sih Kak Gita cantik banget sekarang guys Sumpah Dari dulu Kadang aku mah kayak kaget Kalo ngeliat Kak Gita nih Gita kalo pasun Aku tuh kadang kayak kaget Ih gitu Cantik banget Ya kan Enggak jadi kan kemarin Kak Gita tuh Bawain unit Eh kok kita jadi ngomongin Kak Gita Gapa-apa ya Karena ini Kan TMI TMI ya Kan Kak Gita bawain unitnya gini Apa? Gira-gira-gira Terus aku Aku Olah sama Kristi Ganti channel Jadi Gita Gita-gita Gita-gita Karena itu Kak Gita cakep banget guys Tidak bisa dibiarkan Itu udah cukup belum TMI nya? Belum Masih Masih Apa lagi? Oh boleh baca komen Oh iya Kita baca komen deh Baca komen lagi dong Kak Aku juga baca komen yang itu lagi Iya aku juga baca komen yang kita Lucu banget topinya Lucu topinya Makan apa? Boleh gak sih spill dikit-dikit Tuflo Sebenernya tadi pas lagi briefing Kita juga agak dirahasiain gitu Sama kakaknya Katanya Biar surprise aja Biar surprise Jadi kita juga sebenernya gak tau gitu Mau makannya tuh sebenernya apa Tuflo Dia bukan berarti tak memperhatikanmu Iya sih Tapi Kak Gita tuh perhatikanmu Iya Jadi bales Kak Gita lagi kan Maaf tidak bisa menahan Gak bisa nahan Kejolak-kejolak Kejolak-kejolak Kejolak-kekak Gita-an Oke Oke guys Tanpa berlama-lama lagi ya Kita bakal pindah ke segmen yang selanjutnya Sebelum mulai segmen selanjutnya Dimohon menunggu sesi pergantian segmen ya Siu Siu Dadah Musim panas dimulai Musim panas dimulai Kamu pun terlalu Kamu pun terlari Aku pun terlari Di atas pasir Di atas pasir Di atas pasir Di atas pasir Poli Iteru Kau pun terlalu Di atas pasir Poli Iteru Kau pun terlalu Kau pun terlalu Kau pun terlalu Di atas pasir Hi guys Balik lagi nih Sama kita Yeay Wow Nah jadi di kali ini Di segmen kali ini Kita mau mulai makan vlog Kita mau mulai makan dah Makan apa sih kita nih Kita mau makan Coba tebak lagi dong Kita tebak-tebakan Kita tuh anaknya suka banget Tebak-tebakan Ini gak keliatan loh Gak jelas ini tuh apa Tebak ini apa Ceweknya tebak ini apa Iya tapi di screen Gak terlalu keliatan loh Ini apa Emang sorry ya guys Kita sukanya tebak-tebakan JGT48 Penuh dengan kejutan Penuh dengan kejutan Dan tebak-tebakan gitu ya Nasi kuning Oh my god Indajil masih beku ya Oh iya guys Sambil kalian pada nunggu nebak Sekali lagi Jadi kita pengen ingetin Soal giveaway-nya Betul banget Sebenarnya nebak Kita rimain sekali lagi Untuk dapetin giveaway dari kita nih Bakal ada T-shirt JKT48 Nah itu bakal diumumin Di akhir live streaming Pake Wheel of Fortune ya guys Betul Pokoknya jangan kemana-mana ya Kalau mau tau jawaban dari kita Plus nanti akan dapet T-shirt JKT48 Esklusif Pokoknya Yeay Ini se-exclusif itu ya guys Se-exclusif itu Se-exclusif itu Se-exclusif itu Oke guys Oke Kalau gitu kita lanjut ke aktivitas hari ini Apa tuh? Jadi hari ini kita akan ngobrol asik Sambil makan makanan musim panas Yeay Jadi kita bakal makan makanan musim panas Dan ngobrol keseruan konser kemarin Sambil ngapain tuh Flo Betul Kita bakal sambil bacain fun fact Makanan-makanan musim panas Dari berbagai belahan dunia Wede Jadi kita makan yuk Kita sambil makan Sambil baca fun fact Oh my god Oke Momen of the truth ini bukan nasi kuning Ini bukan nasi kuning Ini bukan nasi kuning Tapi Bismillahirrahmanirrahim Ini kita kayaknya kalau kita abis segini Mok banget gitu ya Tapi lo bisa gak abisin ini? Engga Ini banyak banget Oke berarti kita harus berbagi ya Kita harus berbagi ya Soalnya udah ada yang ngilat Soalnya tadi pas sebelum kita mulai udah bilang kayak gini Sisain ya guys gitu Siapa 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 tuh? Yang itu tuh ada pokoknya lah Yang mana tuh? Nanti kita spill ya orangnya Oke bismillahirrahmanirrahim Selamat makan guys Selamat makan Selamat makan Hmm Enak banget Enak Kak Berlaku bau buat nama aku enggak? Boleh Oh Ya jatuh Dia licin Eh sebelumnya kita kasih tau dulu disini tuh Makanan musim panasnya ada kelapa Hmm Terus ada nachos Dan ada semangka Semangka Ada apa? Watermelon 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 Semangko Eh Oke guys Minuman Natchos apa? Nachos itu apa ya? Makan dari Italia ya? Bukan Bukan Meksiko Oh iya Meksiko Meksiko Cilot enak aja cilot Cilot pake bumbu keju juga Enak Aku juga mau Minium Miniumnya kelapa Hmm Waduh melon Bukan melon Tapi watermelon Watermelon Oh iya Flo Kita sambil cerita yang kesatuan konser kemarin Iya iya Coba nih Lo yang banyak cerita Shell Iya iya Karena Flora banyakan quick change ya Flo Semangat ya Jadi tuh guys Pas awal mulai Itu kan openingnya Manatsu Jadi tuh pas pertama kali diumumin lagunya Manatsu Itu kayak Oh my god Demi apa sih Manatsu Pasti ini bakal Membutuhkan waktu yang lama untuk latihan gitu kan Apalagi Anak-anak Kok anak-anak sih? Adik-adik gen 11 nya Adik-adik gen 11 nya belum pernah ngebawain Manatsu No sounds good kan Soalnya gerakannya kan cukup rumit ya Cukup rumit Bukan cukup lagi sih Rumit Oke oke Gerakannya memang sangat rumit ya guys Lagu Manatsu itu Terus tuh Sempet ada kekhawatiran Tapi untung mereka pada pintar-pintar Bener banget Mereka pada langsung Ayo coba sama kakaknya Langsung pada Kaya gercep gitu kan guys Langsung gercep dan misa gitu Iya terus Di lagu pertama di show 2 Di Hanabi juga Pateo WM Ralph Ini juga salah satu lagu yang susah di Banzai Bener Jadi ya Keren sih Dari openingnya aja tuh udah yang Mau simpan Sounds good Yang langsung Summer banget gitu Suara rapper deh Mereka emang disuruh makan Kan emang disuruh makan Jawabnya makan Gak apa-apa Terus Ya gitu Seru banget pokoknya Makan nasi Makan nasi Enggak daun Psikopat Terus kemarin tuh juga pada banyak Impressionnya tuh tentang ini Yang main-main basah-basahan Oh iya Jadi tuh awalnya Yang nonton tuh ngiranya disuruh bawa jas hujan In case hujan kan Ya bener Padahal emang sengaja kita pengen main basah-basahan guys Emang pengen Basah gitu Ternyata Terus Aku kira mereka bakal kayak Eh jangan semprot aku Tapi malah kayak Eh semprot aku Mereka malah bersedia disemprot Tapi omnya ikut basah-basahan gak vlog Aku turun ke bawah Aku juga pegang senjata yang Mau banget Ya itu awalnya itu aku kan guys yang turun Tapi gak jadi Gak jadi aja Gak peleset gak sih omnya? Enggak alhamdulillah Alhamdulillah Nanti pada khawatir dong kalau aku peleset Kecu banget sih Kecu banget sih Gimayu Tapi di akhir Aku ikut basah sih Basah karena hujan tapi ya Dan air mata ya Bukan karena Aaaaaaah Bahannya bukan kan Air mata Air mata Air mata Oke Kita lalu bacain fun fact nya kali ya Oh iya boleh boleh Sambil bacain fun fact ya guys Jadi kita pengen ngasih tau Makanan yang ada di musim panas Atau di summer ya Yang ada dari seluruh dunia Iya dari seluruh dunia Pertama kita ada dari Korea Selatan Yaitu Mul Nang Myon Apa itu Mul Nang Myon? Mul Nang Myon Mul Nang Myon itu adalah Makanan yang khas Korea Selatan Berupa olahan mie gandum Yang disajikan dengan Kuah kaldu dingin Ada es batunya loh Oh itu tuh ada fotonya tuh Oh aku tau Aku juga tau Aku juga tau Tapi penasaran deh sama rasanya Kaya apa? Mie dingin gitu kan jatohnya Mie dingin Apakah mirip sama soba Soba kan juga dingin kan? Oh iya soba itu Jepang ya Kalo ya soba ya Pernah lihat sih di dakot gitu Tapi tuh kayak seger gitu gak sih? Tapi Apis panas-panas Terus kita makan yang berat Tapi dingin gitu Tapi asin gak sih? Iya asin Oh Nih makan asin Tapi dingin ya? Dingin Tapi makanya itulah yang bikin penasaran Iya itu dia yang bikin penasaran Oke yang kedua ada Lanjut lanjut Mizuyokang Masyarakat Jepang suka menyantap mizuyokang alias jeli yang terbuat dari kacang azuki saat musim panas Rasanya segar dan teksturnya kenyal Hmm Tepuk di Kacang Jadi jeli gitu ya Kayak mochi kacang Oh iya itu tuh tuh ada fotonya tuh Oh iya 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 tau tuh 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 Kayaknya aku pernah lihat juga deh Kayaknya kalo lihat Pernah tapi penasaran sama tasanya gak sih? Iya sih Biasanya kan jeli tuh rasanya Manis Ada gak sih di Indo? Di Indo ada gak tuh? Mizuyokang Mizuyokang Ada Hah? Yang ngeliat abang-abang yang ngebentuk masjid Ngebentuk dino Yang kayak gitu rasanya Enggak Enggak sih? Enggak sih Ngasel nih Cape dikerjain mula sama tim IDN Tadi masih dibilang kita live streamingnya di outdoor guys Kalian live streamingnya di lapangan IDN ya Soalnya musim panas Kita panas-panasan Agar lain Dan kita percaya Iya dan kita percaya Tadi juga kita percaya juga Tadi kita percaya dikit sih Lanjut dong kok lanjut Lanjut Oh yang ketiga nih Ada makanan khas Yunani Namanya dakos Dakos adalah salat tradisional khas Yunani Yang terbuat dari roti kering Oh dari roti kering Terus direndam dengan minyak zaitun Irisan tomat Keju feta Dan oregano Oh gimana tuh guys rasanya guys Minyak zaitun Cuma Oh ini mah kayak salat biasa gak sih? Maksudnya kayak salat yang sering ada di restoran gitu gak sih? Kalau gak salat Dia lebih ke roti Cheesecake Stop deh Dari kemaren ya Bener-bener Roti kering direndam minyak zaitun Oh ya ya Make sense ya Tadi kita Tadi ada Boleh dimunculkan lagi fotonya Cerink 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 Gak tau gak asal Gak tau gak asal Gak tau gak asal Penasahan tetep sih Oke Lanjut 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 Oke Lanjut ada dari Sweden Smorgasbo Smorgasbor Yang populer di Sweden dan Scandifania Terdiri dari Keju Acar Mentimun Acar Herring Graflex Dan Gimana bacanya? Gimana bacanya? Re... Re... Reek Krisbret Reek Krisbret Reek Krisbret Yes Seperti Gitu Gimana sih itu tasernya kayak apa sih? Kalau di Indonesia kayak apa tuh? Herring itu Apa sih herring itu ikan? Acar ikan Ketoprak 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 Enggak dong Graflax Apa lagi Graflax Mungkin kalau di Indo kayak rujak gak sih? Iya enggak? Enggak ya? Keju Tapi ada acarnya Asinan 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 Tadi aku ngelanya apa? Rujak ya? Rujak Rujak lebih kebubuan gak? Iya lebih kayak yang pedes-pedes gitu ya Oke Lanjut 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 Yang kelima nih Wah Dari Spanyol Yaitu Aros Negre Gimana bacanya ya? Biasanya Spanyol tuh pronuncenya tuh agak-agak beda gitu Iya bener-bener Atau Sotai kan? Atau Atau Negre Dimasak dengan tinta cumi Wah Jadi warnanya hitam ya guys Hidangan musim panas favorit warga Katalan dan Valencia di Spanyol Uh Jadi tinta cumi Ngambilin tinta cumi doang Atau gimana sih? Ada cuminya gak tapi? Mungkin kayak kita kali ini nasi goreng tinta cumi Oh iya gak? Enggak gak pernah Hah? Pernanya di watak Dalamnya eh Ininya apa bahannya? Bahan makanannya Bahannya kupadang Iya iya Tuh 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 Tintaku padamu Iya itu cumi gak sih? Cumi ya? Itu cumi ya kak? Bukan Kayak dari daging sayur gitu Oh Jadi mungkin Jadi campur-campur aja Tapi yang identik dengan tinta cumi maksudnya Iya pokoknya Itu yang bahan utamanya gitu Karena kan biasanya saus mushroom atau karbonata Mungkin ini iniannya tinta cumi gitu ya Itu tinta cumi dong Pasti ujungnya ketintamu padamu juga Tintamu padamu Tinta Oke Lanjut 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 Ada sub ikan atau brodet dari Kroasia Kroasia Musim panas identik dengan hasil laut Gak heran kalau orang-orang disana suka menyantap sub ikan yang disebut brodet Sub ikan Sub ikan banyak gak sih? Tapi kayaknya ini Rasanya khas Kroasia Tapi bener sih musim panas identik dengan hasil laut Ya kan di kita juga gak sih? Kalau di pantai itu misalnya memakannya Seafood gitu-gitu kan Itu agak mirip sama saus padang gitu gak? Oh iya iya bener sih Tapi ini lebih kayak kesop gitu Tapi kayaknya kuahnya kuah kental deh Bukan kuah yang cayut kayak bakso Atau soto mie gitu ngerti gak? Oke Pengen cobain deh yang ini Aku suka banget tau Sop ikan duri the best Eh ikan duri Ikan duri maksudnya Masa makan duri Asya ya Asya Ikan duri Lanjut Kak Masih ada gak? Lanjut Oh tahir Emang iya bro Shok banget Emang iya ya Dari Indonesia guys Jadi Pasti kalian kaget Siap Siap Sate Oh iya ya Gak ada angka sih sate sih Oke Jadi sagian daging bakar kecil-kecil dari Indonesia ini cukup populer sebagai sajian musim panas bagi turis mancanegara Oh iya iya paham paham Sate menjadi magnet para turis karena pembuatannya mirip seperti kebab maupun barbecue Nah selain itu sate di Indonesia punya bermacam rasa yang unik di setiap daerahnya guys Seperti sate dengan kecap atau sate bumbu kacang atau sate padang gitu Nah selain itu sajian yang ditusuk dengan lidi serta penambahan lontong dan ketupat dan irisan bawang merah juga melengkapi kelezatan yang mengenyangkan Jadi ya guys kata agama makanan tradisional yang di adopsi dari kebab India ini menjadikan sate sangat digemari oleh wisatawan mancanegara Oh Oke Bener bener Jadi tuh ini tuh lebih mirip ke kebab dan barbecue tapi versi dibakar dan dibungu sate eh dibungu kacangin gitu ya As Indonesia banget tuh Apa tuh Oh iya sisanya Oh iya loh Tapi iya sih kalo malem-malem nih ya Tapi aku kalo dirumah Kalo dirumah lagi panas-panas gitu kan Misalnya malem-malem Tapi yang suasananya panas ngerti gak sih? Bukan hujan Aku tuh sama ayah aku suka nyari sate malem-malem Sate? Iya Kan biasanya cuma tukang sate doang kan yang buka malem-malem Jadi kayak yaudah kita cari sate yuk gitu Iya 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 Tapi ya mungkin Baru sadar ya Jadi emang cocok ya sate itu Cocok sih Oke guys Jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya Kita bakal pindah ke segmen yang selanjutnya Wow Oke Sebelum mulai segmen selanjutnya Dimohon menunggu sesi pergantian segmen selanjutnya See you See you guys Dadah dadah Selamat menunggu 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 Telur ya? Nasi Guys, bantuin guys Nasi udah pasti Cabai Daun bawang Bawang bombay Telur, garam Satu lagi apa Flo? Smoked beef Ini smoked beef Ini smoked beef Daging Masa Flora gak makan grup tik guys? Aneh banget sumpah Pertama kali, dan terakhir kali gue makan gultik yang sama lo itu Iya kan? Oke guys itu Kecap, kayaknya ini gak ada kecapnya ya? Gak ada Coba kita hubungin mama kakak langsung gimana Ini pake kecap atau enggak nih tante Oke ini boleh langsung dibuka nih kak Kecap manis Tapi harusnya ada si kecapnya Tapi ini kita udah lock jawaban belum? Lock, lock, lock Deal Pilih tirai satu Deal Deal Buka bro, yang pertama ada apa? Nasi Udah pasti ya Nasi goreng tanpa nasi jadi goreng Goreng Yang kedua ada Minyak goreng Kita gak ada gorengnya, berarti nasi dong Oh iya Oh iya Minyak tetet masuk ya? Ingredientsnya gak lengkap Ingredientsnya Oh pake butter kan bisa Pake butter ya Ketiga Oh nyangkut lagi Ada telur Oke tadi kita siap Kita udah bener ya Kita udah Yang keempat Yang keempat Garam Oh ya udah pasti ya garam ya Udah pasti Yang kelima guys Yang kelima Saus tiram Oh ini saus tiram ya Oh ini pake saus tiram Bukan pake kecap Oh bukan pake kecap ya Saus tiram warnanya juga kain off Keenam Kecap manis Oke berarti Berarti bener dong ada kecap manis Tadi aku udah bilang kok Berarti sudah mewakili dari tujuh tersebut ya Flo Yang ke tujuh Oh ini Bawang putih Bener kan? Ada buat bumbu Bawang putih tuh Coba coba Ini bukannya bombay Flo Iya tuh bombay Maksudnya bawang putihnya bukan Bawang putih tuh ditumis Tumis Tumis Daun Bagi ini ada daun bawang Bombay dan Cabai gak termasuk dong kak Ini topping berarti ya Topping ya Masuknya topping Tapi tuh masuknya ingredients gak sih Bisa sih Tanaman Eh tumbuh tumbuhan Apa sih bahasanya kok Rempah Bukan sayur tempah Tempah-tempahnya Iya 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 Udah gak apa-apa We did our best Yes Nasi goreng sangat enak Nasi goreng sangat enak Nasi goreng We recommend nasi goreng We recommend Oke guys tadi kita betul berapa? You must try nasi goreng Kita betul semua kecuali 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 kecap saus tiram Kecuali kecap saus tiram sama Enggak udah Udah Sisanya tadi kita ada udah betul semua ya Yes Oh boleh diicip lagi nih Flo Kalo boleh nih Ya boleh dong Oh boleh Tapi fun pack ya Apa? Floornya kurang suka Nasi goreng Nasi goreng Oh eh Ini apa Flo? Serius? So Oh iya kan dia Ini first time you Oh iya Ini first time you Yes Eat this Food Yes Yes Okay It's our first time It's our first time It's our first time But i recommend it Gak tau Nasi goreng sangat enak You must try Nasi goreng sangat enak Sangat enak You must try Sugoy des Sugoy des Tapi lo Flo lebih suka Nasi goreng yang kecap Atau yang asin gitu Yang pake butter Yang Butter Yang pokoknya Rasa bawang putihnya harus kerasa banget Oh iya iya Berarti yang pake butter Aku gak suka yang Nasi goreng merah Yang pedes Aku pernah nyobain Nasi goreng merah pake Oh terasi bukan? Bukan Pake nasi merah Oh Dia pake nasi merah Tapi toppingnya banyak banget Yang kayak baksonya gede-gede banget Terus Sosisnya juga yang gede-gede banget Terus kayak ada ayamnya Nasi goreng terasi enak banget Nasi goreng terasi Nasi goreng cabai cu Aku kurang suka pete Aku gak suka pete Lebih suka jengkol Aku juga gak suka Lebih suka jengkol Aku juga gak suka jengkol Aku gak sukanya semangka Agak aneh ya Agak aneh ya Agak aneh ya aneh tapi ini enak sih enak 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 oke mamanya kakak mamanya kakak enak banget sih tapi ada lagi nganifal oh kita sambil bacain komen nasi goreng ngerebus nasi goreng ngerebus tuh bubur gak sih iya gak? gak ada tuh yang kayak gitu-gitu yang terdiam deh sorry ya tapi ada bubur goreng gitu oh iya bubur goreng eh tapi itu dulu makanan JKT kita tau pro oh tapi kalo jadwal pagi iya kita kalo bisa teater pagi kita makannya bubur goreng guys tumpang ide banget bubur goreng tapi untung enak nasi, nasinya pake nasi padang boleh gak? nasinya pake nasi padang oh berarti ada ini ya ada kayak daun singkongnya daun singkong atau gak pake bumbu rendangnya semangka goreng eh kemana aku liat di FYP ada semangka goreng tau gak sih yang daging vegan itu dari semangka nah semangkanya tuh dibalurin sama kecap asin abis itu kita dipanggang aja jadi teksturnya nanti jadi kayak kenyal-kenyal gitu daging semangka tapi rasanya bakal keda aneh sih biasanya tuh kalo misalnya daging kalo misalnya daging tuh terbuatnya dari mushroom tau vlog mushroom iya tapi waktu itu tuh lagi viral gitu gak di tiktok oh iya iya jadi i try vegan gitu ya omur ais omur ais oh itu mah ah itu enek sih tapi aku kurang suka ya ada kimchi nya gak boleh belom belom tau ya eh sorry deh maaf maaf mengacau sorry mengacau sedikit ya guys oke itu kita baca lagi puding lele ya tau gak sih di puding lele itu yang ada di reels sumpah 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 gue gak aja gak suka di lele gue suka banget lele kacika suka banget lele aku yang tau tuh membernya kacika suka banget oh iya kacika kacika suka banget lele eh serut dengan rasa lemon eh serut dengan rasa lemon gimana phlo eh serut dengan rasa lemon ada kalo aku sih eh serut rasa susu stroberiku pun ma lele karena asik ngobrol kemarin banyak es serut ya di konser ternyata ada ini juga ombak yang jatuhkan domino oh iya ada dua versi ada apa ombak yang jatuhkan domino sama satu lagi ombak yang jatuhkan domino ombak yang menjatuhkan domino ombak yang menjatuhkan domino oke kita spill aja langsung makanannya yo guys ini lucu banget sih tempatnya lucu banget we have gimbab here gimbab it's our first time eating what it's name? gimbab using chopstick kan guys kenapa gimbab using chopstick nusuknya gimana dong kalo pake tangan ya oooh khas indo oke berarti kita pake bahasa indonesia iya eh sebelum kita makan kita makan dulu atau tebak ingredients dulu nih makan dulu dong makan dulu ya how to nebak ingredientsnya yang ini jangan dimakan ya kenapa? saya paling nonjol oooh oke ini aneh banget makan gimbab pakai oke kayak yang mau makan pasta ya oke guys oke mati mas ada yang komen lempot lebih enak dari gimbab aneh-aneh enakan gimbab lah cobain deh hmm hmm enak banget kake gimbab enak banget gimbab 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 enak banget cium gimbab 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 sekali lagi shell sekali lagi Kimcinya tapi ya Aku suka banget kimchi Are you ready guys? Ready Enak banget kak, sumpah Kimchi enak banget Best kimchi Not ever, but One of my best favorite One of my favorite Oke, mari kita tebak Saking menikmatinya Sampai gak ada yang mau menjawab duluan kan Ada nasi Ada nori Timur Timur Wortel Telur Telur Sausage Sosis Terus ada lobak Lobak Ini apa nih yang ini? Boleh gak sih yang beratangan? Itu kayak semacam sayuran juga gak sih, tapi gue gak tahu itu apa Ini nama sayurannya apa ya kak? Jamur kak? Bukan Bayem Bayem Ini apa guys namanya guys? Call a friend, call a friend Call a friend 5 Eh, emang gak ada countdownnya ya Sama biji bijen Odeng Bukan odeng guys Tapi ini odeng gak sih? Oh ini odeng Oh ini odeng Odeng Fish cake Fish cake Is it odeng or egg? Odeng Oke Fish cake Dan Apa tuh guys? Aku cuma gak tahu ini apa Bukan timun guys Lobak Bukan salmon Samun Tapi ini yang lobak kan? Ini yang lobak Tapi yang coklat-coklatnya itu apa sih guys? Aku gak tahu Timbat gulai Tapi itu manis Timun Bukan guys Jangan ngasal deh Guys kalian sayang aku sama Flora gak? Coba bantuin Oke iya emang men timun ada Wijen ada Tidak Oh disini bacanya Gue kenapa kesana-sana bacanya Cipuk Hah? Cipuk siapa? Aku rasa kayaknya ini ada Ini juga lobak deh Tapi dia lebih Bukan guys Dia direndam gitu Bukan Mentimun ya? Mentimun ya Biji wijen Minyak wijen Bukan guys Udah mereka gak liat Yang masuk kita apa Yang ini loh guys Udah lah tunjukin aja Maaf ya Ini jangan dimakan ya vlog Guys yang ini Yang ini guys Kelihatan gak? Yang coklat di tengah Yang coklat Yang coklat-coklatnya Kelinci Apaan sih? Mungkin aneh ya orang-orang Lemper enjoyer Sorry deh Maaf deh Lobak rumput Bangkowang 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 Iya 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 Eh Bangkowang gak sih? Tapi ini kan di Kayaknya ini dimasukin ke suatu Kayak kecap atau apa gitu Oke kita buka dulu ya guys Oke Kita lihat nomor satu ya Oke Nomor satu We have kimchi Kimchi Of course ya We already know It's kimchi Yes Terus nomor dua ada Kedua Telur Oh telur Yang ketiga guys Yang ketiga guys Yang ketiga ada Minyak wijen Yes Buat nasinya gak sih? Ya Ininya nih Yang ini Ini biji wijen Ini biji wijen Biji wijen ya Jadi minyaknya Oh ya bener Yang keempat klo Yang keempat ada Lobak kuning Ini yang kuning tadi Bener kan Ada yang langsung nembak Lobak kuning Kalian pintar Lalu Yang kelima Yang kelima Ada Rumput laut Nori Nori Tuh Yang ke enam Ini enam apa sembilan Ini enam nih Oh ya Sembilannya jelek banget Kalau gini Yang keenam Ada Nasi Nasi Sudah pasti ada nasi ya Eh kok gue bukan yang sembilan Tujuh 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 Nomor tujuh ada Biji wijen Biji wijen Oh jadi minyak wijen Dan biji wijen Oke Yang kedelapan Flora Kelapan ada Odeng Bener kan Odeng Bener 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 tadi telur dan odeng It's a different Yang ke sembilan ya Flo Yes Sembilan ada Timun Tapi Aku tuh gak suka timun ya guys Tapi tuh kalo di kimbap Timun tuh gak terlalu berasa gitu loh Lebih kayak ngeblend sama yang lainnya Udah aku keselak Keselak Oke Yang keakhir nih guys Yang ke sepuluh ada Wortel Wortel Ini lucu banget ada gambar Keret Keret Ada gambar-gambar Kicik Kita bisa lihat jawabannya Ya makasih ya Kita tadi kurang minyaknya doang gak? Minyak wijen doang Minyak wijen doang Yang ini Tadi kita jawabnya wijen doang Jadi ini yang coklat-coklatnya apa? Lobak Lobak ya? Kita coba cari sendiri Kita coba cari sendiri Mentimun Ya memang ada mentimun Mentimun dan timun tuh sama atau gak? Sama Oh sama Sama kan? Mentimun dan timun sama? Oke Terasih Oh ada tulisannya di layar Ih gimana sih Kakaknya Kita ternyata Ada tulisannya di layar Kan jadi gak surprize Sur-sur-ri-prize Sur-sur-ri-prize Surprize Oke Kalian masih inget gak? Apa tuh kak Flora? Masih dong kak Flora? Ada yang mau Jangan lupa Ditunggu dan Kita bakal liat Pemenangnya di akhir live Jadi nonton sampai akhir Jadi jangan lupa Guys Nanti bakal ada pengembangan giveaway Yes Ditunggu sampai akhir live Bener Ditunggu sampai akhir Coba kita ngobrol-ngobrol lagi Flora Ayo ngobrol apa? Aku pengen ngobrol banget bisa Flora Eh BTW? Eh gak boleh deh Ih gak jelas Hari ini ada Itu Udah-udah ngok Oke Kita Apa? Ngomongin konser lagi Ngomongin konser Ngomongin konser Daripada ngomongin orang kan dosa Ih Emang ngomongin Oh kejadian lucu pas konser Banyak gak sih kongsa kejadian lucu Kejadian lucu Apa ya? Apa tuh Besti? Kejadian lucunya banyak Aku mikir dulu Tapi kejadian lucu pas Kayak before konser gitu loh Before konser Oh pas ini Pas lagi latihan Uchiha Geha Nabi Latihan Uchiha Geha Nabi yang di videoin Pada ngobrol Dan itu kan lagi Lagi di videoin tekaman buat latihan kan guys Terus tuh Anak geng yang di sebelah kanan Pada ngobrol Kayak aku Uchiha Geha Nabi tuh kan One line kan Yang kanan tuh pada ngobrol Aku, Kaunil, Marsha, Cijeslin Sama satu lagi siapa ya? Cevio Cevio Abis itu kayak dibilang Eh geng rumping yang di kanan jangan ngobrol Abis itu kayak kita Langsung dibelain Itu gak ngobrol Kayak ini emang lagi festival Terus kayak Terus kayak pada ketawa-tawa semua Itu ada videonya kan Iya 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 Bakal di-share tau sama Kak Chika Bakal Eh banyak banget tuh video-video Latihan kita yang Yang lucu-lucu kan Ternyata tuh kayak Hah lucu banget Lucu banget Jadi pas kita mau ngehafal-hafalin lagi Kayak kita malah salvok ke hal lain Gak tau gak sih Ya itu dia guys Pokoknya lucu banget Sama ada di lagu ini Vlo JGT Festival Yang member bikin kereta-keretaan Itu gue yang mulai Itu yang mulai ya Gue terakhir join tuh Gue mau mahasisnya kayak Ini ada apa nih Ayo guys Tanah Abang Rangkas Bitung Gue gak denger sih Pas lu bilang gitu Gue kayak kayak Ayo join-join semuanya Oke Oke guys Ini kita yang terakhir kita tebak Ada makanan terakhir Ini apa? Buat di intip gak? Oh ini buat meal Eh ini apa? Oh ice cream Air matcha Air matcha Liat udah air Guys Guys Aku sama Flora kayaknya Setiap digabungin di IDN Selalu makan deh Ini apa? Ini apa? Cemilannya Ini apa? Cepok Oh Cincau kah? Cincau Cincau ya? Cincau ya? Cincau ya? Cincau ya? Oke guys Kita makan ya Ini kita nebak lagi Nebak lagi Kita ini udah Udahan main gamenya Oke vlog Oke Last but not least Let's Makan Sambil tebak aja deh Oke Oh unik mati dulu Ada apa aja tuh dalemnya Hmm 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 Crab stick Hmm Dalemnya Hmm Hmm Langsung makan satu hap Iya Oke Ada gurita 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 Ada pedang gurita Hmm Oh Hehehe Hehehe Wow Rame banget Rame banget Rame banget Keren deh Keren deh Hehehe Stop Hehehe Hehehe Gue nungguin ngomong lagi vlog Pada vlog Oke ini gurita Terus ini apa? Hmm Ini namanya apa? Ini Lo lupa namanya Namanya apa sih kak? Ini loh yang Langsung tebak Tepung Minyak Tepung Minyak goreng Bumbu Bumbu Garam Lada Terus Eee Saos ini Saos Apa ini? Saos takoyaki Apa namanya? Saos takoyaki ya? Hmm Saos tiram Aku lupa ini namanya apa yang ini Iya padahal Apa sih kani? Eh bukan kani Mentai Ini yang suka gerak-gerak gitu Hah? Yang suka gerak-gerak? Iya Eh Kita langsung buka aja ya guys Sama nih Kita tebak Yang pertama Tepung terigu Sudah pasti ada tepung terigu ya guys Oke Yang kedua Flo? Garam Garam? Oke sudah pasti ya ada garam ya Lanjut Kecap ikan Flo Kecap ikan Kecap ikan Kecap ikan gak sih? Tapi rasanya gak terlalu kecap ikan Oh yang kecap ikannya dimasukin kalau ini Di airunan ya Lanjut Gurita 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 enak banget sih takoyaki gurita Hmm Jelek banget Coba lihat gambar guritanya Hahaha Lanjut ada telur Tanda Ada telur Lanjut Minyak goreng Minyak goreng Minyak goreng Lanjut Mayonees Ih sebenarnya ada sih tulisannya di layar tapi gak apa-apa Biar seru aja ya mayonees Saus tomat Oke Saus sambal Ini sudah pasti ya Saus tomat dan saus sambal Yang terakhir Smoked beef sama ini Katsubushi 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 Oh jadi yang ini namanya Katsubushi ya guys Nah oke guys Tanpa berlama-lama lagi Kita bakal lanjut dulu ke segmen yang selanjutnya ya Yeay Bye bye See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai, kamu pun dolari, di atas pastil, polimiteru Kamu manda mehne, vienan seyumatmu, 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 seyumatmu Sampai, kamu pun dolari, di atas pastil, polimiteru Kamu manda mehne, vienan seyumatmu, 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 seyumatmu Sampai, kamu pun dolari, di atas pastil, polimiteru Sampai, kamu pun dolari, di atas pastil, polimiteru Kamu manda mehne, vienan seyumatmu, 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 sey Berkelan jangkati dan lain-lain Oni Iteru, terus melanggai Dihentu meskipun, kamu pun terlari Di atas pasir, Oni Iteru, terus melanggai Hai guys, balik lagi nih kita udah masuk segmen yang terakhir Berarti waktunya kita mengumumkan pemenangan Pemenang giveaway hari ini, ayo kita putar Wheel of Fortune Drum go please Siapa dia? Siapa dia otaknya? Ding 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 Tadah Belum Kuning Aku kuning Emang kuning itu selalu membawa kebetuntungan ya? Iya Selamat buat Kak Gimana dibacanya nih? Andi mu Andi mu Raihan Mu Raihan 14 Selamat Selamat Kak Selamat ya Kak Coba Kakaknya nonton gak hari ini? Nonton dong Kakaknya nonton dong Harus nonton dong Harus nonton dong Selamat Kak Selamat Jadi kita mau kasih tau nih Nanti Kakaknya hati-hati ya Vlo kena makanan kita Nanti tau Kak Kakaknya bakal kembaran sama kita nih Dapet kaos New Era Selamat Kak Satu lagi ini yang sama kayak yang kita pake di setlist Station Girls ya waktu itu ya Station Girls pake ini Gemes warnanya Jadi kembaran sama member ya Kalian pasti yang FOMO pengen kan Selamat ya untuk Kak Andi Mureihan Oh ada satu lagi jakiś Satu lagi Satu lagi Dari eh selamat buat Kak Ii Oh Kak Liz Shushin Selamat Selamat buat Kak Liz Shushin Menurutkan apa yang paling berkesan di Summerfest kemarin Paling berkesan Menurut aku yang paling berkesan menangis bersama Bener, berbagi rasa yang sama dengan kalian Iya betul, sama-sama Itu sih, itu paling berkesan Oke selamat untuk para pemenang ya Nanti akan dihubungi oleh Tims dan Tom Dan besok ada live lagi jam 3 sore ya Jadi jangan lupa nonton Oke Oke deh thank you semuanya udah nonton Sampai jumpa di live selanjutnya Dadah Bye Sampai jumpa di live selanjutnya Sampai jumpa di live selanjutnya Sampai jumpa di live selanjutnya Sidod Salaman Sudah Tulam Menuru Assalamuala